di kora kemudian Bapak Risman akan tetapi ada perubahan sedikit perubahan jadwal untuk pemateri kita pagi ini materi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Abdur Rasid SAG MPDI Bapak Rasid Assalamualaikum Pak Rasid Waalaikumsalam Bu Alhamdulillah Pak Rasid Waalaikumsalam Bapak Ibu saya bacakan siapakah beliau ini beliau adalah sebagai pengajar praktik guru pengira saya bacakan nama beliau adalah Abdur Rasid SAG MPDI beliau lahir di Bangkalan pada 10 Maret 1976 saat ini beliau bertugas sebagai kepala SMPN 1 Konang Kabupaten Bangkalan selain sebagai kepala SMPN 1 Konang beliau juga sebagai ketua PGRI Kecamatan Konang kemudian pengalaman beliau selama ini selain di organisasi adalah beliau juga instruktur nasional kurikulum 2013 bagi kepala sekolah saat ini beliau tinggal di Jalan Raya Sena Sen Kecamatan Konang bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk berkomunikasi langsung dengan Bapak Abdul Rasid nanti silahkan nomor beliau ada di grup WA kita Bapak Rasid ini selain aktif di organisasi PGRI beliau juga aktif di Akpay Bapak Ibu yang dari pendidikan agama Islam mungkin sudah sangat mengenal apa itu Akpay sepak terjang beliau di sana juga sudah tidak bisa diragukan lagi tentang keluarga beliau beliau mempunyai satu istri dengan lima anak beliau menyebutnya lima anak istri karena yang punya anak adalah istri beliau seperti itu katanya begitu Pak Rasid ya benar-benar untuk menyingkat waktu kita pagi ini waktu kami persilahkan untuk Pak Rasid menyampaikan materi dan kami sampaikan kepada Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya akan ada waktu di berapa menit pamet parasit penyampaian materinya nanti tergantung waktu sambil menunggu Pak Kabit kemudian nanti jeda setelah Pak Kabit kalau memang selesai ya berarti selesai tapi kalau memang nanti belum selesai Pak Kabit atau Pak Ketua PGRI di bangkalan hadir duluan berarti kita jeda sejenak kita lanjutkan setelah beliau Oh berarti sangat fleksibel sekali Pak ya Nah ini Bapak Ibu kita diberikan kesempatan yang sangat luas oleh Pak Rasid selain di ruang Zoom dan ruang streaming YouTube nanti juga di grup PA ada parasit silahkan Bapak Ibu bertanya langsung ke beliau bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan menuliskan di grup PA atau di chat Zoom ruang Zoom ini kemudian Bapak Ibu yang ada di ruang YouTube di streaming YouTube silahkan tuliskan juga di kolomnya kami akan mengakomodir semua pertanyaan yang Bapak Ibu berikan kemudian akan kami jawab bisa kami jawab langsung di ruang ini ataupun nanti di grup PA untuk selebihnya waktu kami persilahkan untuk Pak Rasid menyampaikan materi kegiatan kita pagi ini Baik sebelum kita mulai Bapak Ibu Bumi izin share screen dulu ya langsung Ya Bapak siap monggo Sudah bisa ya Sudah Pak Sudah Bapak Sebentar Oke Sudah kelihatan ya Sudah Pak Oke Baik Bapak Ibu Bapak Ibu yang saya hormati Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini Mohon maaf apakah suara saya jelas Jelas Pak Jelas Pak Oke Enggak khawatir enggak jelas Jelas Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini atau sebelum saya menyampaikan materi terkait dengan merancang Kurikulum merdeka Atau merancang kegiatan pembelajaran di dalam kurikulum merdeka Akan tetapi sebelumnya saya akan menyapa Bapak Ibu dengan yel-yel kita Setelah Setelah Saya mengucapkan yel-yel mohon Bapak Ibu Walaupun Mikrofonnya di mood atau di Unmode Paling tidak mengangkat tangan Sebagai rasa semangat bahwa kita pada hari ini Baik Bapak Ibu kita mulai ya Hidup guru Hidup Hidup Yes Terima kasih Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati Pada hari ini Atau pada saat ini sesi ini saya akan menyampaikan materi tentang Latihan merancang pembelajaran kurikulum merdeka atau yang disampaikan oleh Pak Habib tadi adalah kurikulum prototipe Namun sebelum kita masuk ke ini Nanti Bapak Ibu akan saya ajak berefleksi terlebih dahulu untuk masuk ke link jembot Bapak Ibu bisa lewat WA Jadi bisa lewat WA bisa lewat HP Karena sudah saya share di HP Kemudian bisa lewat kolom chat yang sudah saya share di dalam kolom chat Jadi Bapak Ibu bisa masuk ke link jembot Tapi sebelumnya saya akan perkenalkan dulu walaupun sebentar tadi Ibu Umi sudah memperkenalkan saya Ini adalah saya Abdur Rashid Kemudian saya ada di SMB 1 Konang Kemudian saya tinggal di Senasen Konang Bangkalan Kemudian saya aktif di sebuah organisasi Yaitu PGRI, AKPAI sama dengan Mas Habib Kemudian saya ada di organisasi masyarakatan yang mayoritas ada di Kabupaten Bangkalan Kemudian pada saat ini saya juga lagi sedang menjalani satu kegiatan nasional Yaitu kegiatannya Mas Nadiem Makarim Yaitu saya menjadi pengajar praktik calon guru penggerak angkatan keempat Kabupaten Bangkalan Yang Alhamdulillah sekarang sudah masuk ke bulan ketiga Karena kegiatan ini akan dilaksanakan kurang lebih sekitar 9 bulan ke depan Ini Bapak Ibu Kemudian mari kita berefleksi Bapak Ibu sebelum kita masuk Mengenal lebih jauh apa itu kurikulum merdeka Apa itu kurikulum prototipe atau prototipe itu bahasa Inggrisnya Kalau di bahasa Indonesia akan itu adalah prototipe Yang mungkin boomingnya itu kurang lebih sekitar 2 atau sampai 3 bulan Yang sekarang sudah diluncurkan menjadi kurikulum merdeka Yang insyaallah akan dilaksanakan mulai tahun 2022 Baik Bapak Ibu Nah sebelum kita masuk ke materi Adakah Bapak Ibu yang sudah masuk ke jambut? Halo Bapak Ibu Bumi Ya Bapak Bapak Ibu Silahkan dibuka link jambut yang sudah dibagikan oleh Pak Rasit Ada di grup PA dan ada di grup PA Di ruang chat ada Bapak sudah dibagikan Di ruang chat juga ada sudah saya seri Silahkan dibuka Bapak Ibu Sudah yang masuk? Belum ada yang masuk Bumi Belum ada yang masuk Pak Ya Baik di dalam kolom jambut itu atau mungkin kesulitan ya teman-teman masuk ke jambut Bisa jadi Pak Karena mungkin ada beberapa ya kadang masih belum pernah berkenalan juga Sudah ada satu Bu Ini sudah Sudah boleh ada satu Bu Bu Lina Silahkan Ibu Di dalam kolom jambut itu ada sekitar lima sled ya Ada lima sled Di masing-masing sled itu ada Ada beberapa pertanyaan ya Yang pertama Apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang kurikulum merdeka? Silahkan dijawab singkat saja Kalau contoh kurikulum yang bebas Atau yang merdeka belajar Terserah Bapak Ibu Bisa dijawab lewat grup PA juga Pak Rasit ya? Boleh Kalau Bapak Ibu kesulitan Kalau kesulitan yang penting boleh Apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang Minta akses Pak Rasit Itu masih minta akses Butuh izin untuk masuk Jemput mungkin Pak Saya coba klik juga minta akses ini Pak Sebentar Sudah Ibu Nah itu sudah masuk Tadi belum Jemputnya diwarnai ya biar kelihatan Bu Itu jangan pakai yang titel ya Bapak Ibu jangan pakai yang titel Jangan klik yang text box Klik yang sticky note Kalau Bapak Ibu mau menjawab disitu ada disampingnya itu ada panah Select Kemudian ada sticky note Kalau Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu ngekliknya text box Nah ini Sudah ada ini Siapa Menuju merdeka belajar Pak Untung Pak Untung Sudah menjawab menuju merdeka belajar Baik terus saya tunggu Pak Sampai paling tidak ada lima yang menjawab Nanti kita pindah ke slide berikutnya Karena ini adalah awal Bahwa ini adalah bagian dari Nah ini Ibu Atau kasih nama Bu Biar saya tidak Tidak lihat Bu Indra Sudah masuk Nah ini sudah ada berapa Satu dua tiga empat yang masuk Nah ini Ini apa Bapak Ibu Saya mencoba refleksi awal ini Karena ingin melihat Sejauh mana Bapak Ibu Nanti ke depannya Akan memahami yang dimaksud dengan Kurikulum merdeka Belajar sepanjang hayat Ini Ibu Siapa ini Sebelum nulis jawabannya Di atasnya dikasih nama Bu ya Biar saya Bapak Ibu Sebelum menulis jawaban Diberi nama Biar Pak Rasif bisa menyebutkan Nama Bapak Ibu bisa tahu Atau di klik lagi Itu yang warnanya Kemudian muncul titik tiga Itu di edit Nah di titik tiga Kemudian kelihatan edit Terus dikasih nama Bapak Ibu Biar Bapak Ibu Semakin familiar dengan Link ini Ini dari Ibu siapa Ini belajar dengan Merdeka bebas Ini terserah Bapak Ibu Nanti kita kumpulkan Warnanya bisa beda-beda Bapak Ibu Bisa enggak kuning Bisa di edit Contohnya Ini saya Nah saya editkan ini Nah ini kan sudah bisa berubah Bapak Ibu Kenapa dengan warna-warni itu Suasananya itu lebih Meriak Lebih senang Dan lebih menyenangkan Monggo Ada yang menjawab di ruang chat itu Pak Di kolom chat Di kolom chat Ibu Besti Kurikulum Merdeka Kurikulum yang fleksibel Menyesuaikan karakter dan potensi siswa Kurikulum Merdeka Dari Ibu Bestia SMP4 Kamal SMP4 Kamal Kurikulum yang fleksibel Menyesuaikan karakter dan potensi siswa Terus ada Pak Muhammad Kurikulum Merdeka Dibuat agar siswa bisa mengalami minat dan bakatnya masing-masing Bener Pak Emailnya minta diakses gimana ya Berarti emailnya belum diaktifkan Pak Diaktifkan dulu emailnya ke jambotnya Artinya atau sambian masuk ke emailnya Kemudian nanti di bawah itu ada link jambot tinggal klik saja Itu sudah ada Bapak Ibu Baik ini yang di kolom chat Kemudian Yang di lembar kedua Kita langsung saja ke lembar kedua biar cepat ya Nah ini Bapak Ibu Di lembar kedua silakan dijawab Dilihat di Kalau yang pakai komputer itu Agak enak Karena bisa Bisa lebih luas untuk melihat Apakah Bapak Ibu saat ini Sudah merasa merdeka dalam mengajar Silakan dijawab Singkat saja Bu Apakah Bapak Ibu Nah cara pindah Slate Di atas itu ada kota Nah ini Bapak Ibu ya Di sini ada kota Nah di kota ini Ada angka 1-2 Ketika panah ini Nah ini bergerak Nah ini Jadi Bapak Ibu tinggal jawab Jawabnya jangan pakai yang T Jawabnya adalah pakai yang sticky note Ini Jadi Apakah Bapak Ibu saat ini Sudah merasa merdeka dalam mengajar Ini saya kasih contoh dulu ya Ini Bapak Jufri Koranya sudah hadir Bapak Setengah merdeka Siapa ini Kasih nama Ibu Setengah merdeka Baik Bapak Ibu Refleksi awal sebetulnya Karena kita masih belum masuk ke materi inti Permainan jambot kita nanti kita lanjutkan Karena sebetulnya Kita menunggu Pak Kabit Dalamnya Pak Kabit sudah bergabung Kita akhiri dulu ya Sampai ketemu nanti setelah Materi dari Dinas Pendidikan Dan Ketua PGRI Kabupaten Bangkalan Hidup PGRI Hidup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Rasid Masih tertunda lagi Main-mainnya dengan Bapak Ibu Yang ada di ruang virtual Sampai ketemu nanti Sudah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Jufri Korah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom Dan yang ada di ruang live streaming YouTube Materi pertama kita akan disampaikan oleh Bapak Jufri Korah Seperti yang sudah saya sampaikan tadi Materi pertama kita adalah Bapak Jufri Korah SHMM Sekedar menjelaskan siapa beliau Nanti beliau sendiri yang memperkenalkan diri Saya hanya ingin membacakan sedikit Biar Bapak Ibu mengenal Bapak Jufri Korah ini lahir di Bangkalan Pada tanggal 11 September tahun 1964 Pendidikan terakhir beliau adalah Sarjana S2 S2 Magister Management Bapak Kemudian jabatan beliau saat ini adalah Sebagai kepala bidang SMP Di lingkungan dinas pendidikan Kabupaten Bangkalan Jabatan beliau di organisasi adalah Sebagai ketua PGRI Kabupaten Bangkalan Itu sekilas tentang narasumber yang pertama kita Kepada Bapak Jufri Korah Kami persilahkan untuk menyapa Bapak Ibu Guru Yang ada di ruang virtual dan menyampaikan Materi kegiatan kita pada pagi hari ini Terima kasih Selamat Bapak Selamat Silahkan Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Sebelum saya menyampaikan materi Tentang kebijakan Kurikulum bagaimana memahami Kurikulum Prototip dan merancang Perangkat pembelajaran ini Ada Hal Kiranya yang mungkin perlu Kiranya saya sampaikan Bapak Ibu yang saya hormati Tadi saya sampaikan Kompang sekilas profil Kami Dari saya Dari koleg moderator tadi Bahwasannya saya lahir Itu segelas Sebenarnya perlu dipahami bahwasannya Tahun 85 Saya sudah menjadi guru Guru Di kecamatan Kokop Pada saat itu Kokop ya tidak seperti Kokop Ya sekarang lah Makanya Bapak Ibu Yang sebagai peserta Waksop pada kali ini Mungkin harus Banyak bersyukur lah Ya karena Saya dulu Kokop 1885an Sampai 1901 Jadi 16 tahun Lebih Saya mengatakan Dari kokop Kemudian Saya pindah Dari lapis Saya menjadi pemilik Ini Setilas profil Dari mana Saya melakukan karir ini Saya baru BPD Sebelum BPD dulu Namanya Masih Kepala Cabang Kepala Cabang Di Ketamatan Labun Menjadi Ketamatan Tanah Merah Kemudian Ditarik Sekarang KBP SMP Dan Pada bulan April Kemarin 2021 Saya dikandidatkan Ini sekilas kiranya Yang perlu kiranya Untuk dipahami Oleh Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu Yang saya hormati Kami sebenarnya Tidak-tidak akan Membahas Tentang Kami tidak akan Membahas Tentang detail Teknis Berkaitan dengan KBP Karena nanti Sahabat saya Saudara saya Teman saya Kasih saya Pak Risman ini Nanti ikut juga Memberikan sebuah Penyajaran mati Tapi bagi saya Saya hanya Membahas Saja Berkaitan dengan Kebijakan Kebijakan Tentang Perkulung Prototip Ya Bawasannya Untuk Perkulung Kebijakan itu Ada Beberapa Hal yang memang Harus-harus Kita perhatikan Pertama tentang Konteks Perubahan Perkulung Prototip Tadi Perubahan Konteks Kurikulum Berbicara Tentang Kurikulum Sebenarnya Tidak pernah Ada sebuah Perubahan Kurikulum Tetapi Yang ada Hanyalah Sebuah Pengembangan Pengembangan Sebuah Kurikulum Mulai Dari dulu Kurikulum 2013 Menjadi Kurikulum Perkulung Apa itu Sampai Kurikulum Prototip Ini hanya Menjadi Sebuah Pengembangan Saja Atau Penyempurna Nah Ini harus Dipahami Tidak Perlu Rekan Rekan Para guru Ini Apa ya Gelisah Galau Dengan Perubahan Kurikulum Lagi Perubahan Kurikulum Lagi Tidak perlu Dikirkan Yang penting Ketika Program Itu diluncurkan Oleh Kementeran Bagaimana Bagaimana Teori Belajar Ini Akan Bisa Semakin Humanis Teori Belajarnya Harus Semakin Humanis Pada Era Industri 4.0 Ini Lanskip Pekerjaan Berubah Harus Ada Ada Kompetensi Yang Dibutuhkan Karakter Dan Skillnya Bagaimana Ini Begitu Sangat Diharapkan Tentang Terkait Dengan Kompetensi Dan Karakter Dan Soft Skillnya Sangat Dibutuhkan Karena Inilah Yang Mengalami Perubahan Pada Konteks Adanya Sebuah Perubahan Kemudian Yang ketiga Belajar Untuk Hidup Artinya Belajar Bukan Untuk Dapat Ijasa Belajar Untuk Hidup Ini Yang Harus Ada Sebuah Perubahan Bagaimana Menanamkan Sebuah Pendidikan Ini Tidak Untuk Mencari Sebuah Pekerjaan Ataupun Untuk Mendapatkan Ijasa Tetapi Bagaimana Pendidikan Ini Untuk Memberikan Sebuah Pembelajaran Nantinya Pada Sebuah Tataran Hidup Belajar Life Skillnya Harus Seperti Apa Ini Mungkin Kemudian Yang Keempat Adanya Sebuah Desentralisasi Adanya Sehingga Kondisi Setiap Sekolah Di Masing-masing Setiap Daerah Ini Akan Berbeda Dan Ini Perlu Kiranya Untuk Diberi Ruang Seperti Bangkalan Bagaimana Keberatan Kondisi Bangkalan Sesuaikan Dengan Mata Lokal Yang Ada Ini Bapak Ibu Kemudian Yang Kelima Ini Kurikulum Berdiferensiasi Artinya Kurikulum Harus Luas Mewadai Kebukuan Abad 21 Dan Potensi Anak Kemudian Kurikulum Tersebut Menguatkan Jati Diri Indonesia Sekarang Berkembang Sebuah Komponen Komponen Ataupun Berkembang Indikator Indikator Yang Menarah Pada Kurikulum Berdiferensiasi Bahkan Dari Guru Kalau Klub Ini Ada Sekarang Sudah Lebih Singkat Teman-teman Guru Sudah Diberikan Kemerdekaan Dalam Membuat Tidak Hanya Sebuah Komponen Tapi Menentukan Proses Pembelajaran Menentukan Kemudian Yang Kenam Yang Terakhir Ini Merdeka Belajar Artinya Merdeka Belajar Ini Bagaimana Guru Ada Sebuah Keleluasaan Untuk Menyusun Materi-materi Pembelajar Menyusun Sehingga Di sekolah Ada Sebuah Kemerdekaan Apakah Yang Akan Kita Pakai Ini Nanti KTSP Ataukah SDM Yang Bisa Beradaptasi Bisa Berinovasi Dan Juga Bisa Untuk Berkolaborasi Itu Kiranya Karena Kemerdekaan Ini Jangan Diartikan Bahwasannya Berarti Merdeka Belajar Ini Merdeka Untuk Mengajar Bagi Guru Seenaknya Guru Mungkin Tidak Demikian Tidak Seperti Yang Kita Harapkan Tetapi Bagaimana Guru Ikut Menentukan Oleh Karenanya Berkaitan Dengan Kemerdekan Ini Ini Sepenuhnya Ada Di tangan Teman-teman Kita Ada Di tangan Guru Kita Bagaimana Guru Dari awal Merencanakan Proses Melaksanakan Sebuah Kegiatan Pembelajaran Dan Melakukan Sebuah Evaluasi Ini Sepenuhnya Dilakukan Oleh Sangat Tidak Relevan Misalnya Ketika Guru Yang Menyampaikan Sebuah Materi Pembelajaran Tetapi Evaluasinya Dilakukan Oleh Tidak Ini Kiranya Bapak Ibu Oleh Karenanya Pahami Semuanya Arti Dari Sebuah Kemerdekan Belajar Ini Tidak Menyimpan Bapak Ibu Yang Sormati Oleh Karenanya Dalam Hal Ini Apa Sebenarnya Yang Menjadi Benang Merah Pengembangan Kul-kul Ketika Kita Ada Sebuah Pengembangan Apakah Itu Dikatakan Kul-kul Apapun Pengembangan Maka Kita Guru Ini Harus Pintar Harus Banyak Mencari Benang Merah Yang Ada Di Apa Sebenarnya Benang Merah Bahwasannya Kurikulum Prototipe Ini Melanjutkan Arah Pengembangan Kurikulum Sebelumnya Seperti Apa Yang Sudah Sampaikan Tadi Bahwasannya Kurikulum Prototipe Ini Bukanlah Kurikulum Baru Tetapi Menjadi Sebuah Kurikulum Yang Menjadi Sebuah Kelanjutan Dari Arah Pengembangan Kurikulum Yang Sebelum Apa Saja Yang Menjadi Sebuah Keterlanjutan Melanjutnya Sebuah Arah Perubahan Kurikulum Ini Yang Pertama Adalah Terkait Dengan Masalah Orientasi Holistik Ini Dengan Katalin Bahwasannya Kurikulum Dirancang Untuk Mengembangkan Murid Secara Holistik Mencakup Kecakapan Akademis Dan Non-akademis Kompetensi Kognitif Sosial Emosional Dan Spiritual Nah Ini Bapak Ibu Ini Terkait dengan Orientasi Holistik Ini Tidak Hanya Saja Dikembangkan Pada Sebuah Cincang Pendidikan SMP Tetapi Diawali Dari Lembaga PAUD Makanya Sekarang Tengah Dimetren Adanya Sebuah PAUD Atau TK-TK HI TK Holistik Integrat Bagaimana Sebuah Pendidikan Ini Berancang Untuk Mampu Mengumpulkan Murid Karena Murid Ini Sudah Allah Menteri Tidakkan Anak-anak Kita Sudah Lengkap Dengan Kompetensi Yang Dimiliki Selanjutnya Tugas Gurulah Untuk Menyajikan Materi Tugas Gurulah Untuk Memberikan Sebuah Proses Pada Anak Sehingga Bagaimana Anak Mampu Mengekspresikan Kompetensi Dirinya Anak Mampu Menunjukkan Kemampuan Kemampuan Dirinya Ini Peran-peran Penting Yang Harus Dilakukan Oleh Seorang Yang Kedua Kalau Tadi Orientasinya Kepada Holistik Yang Kedua Ini Kontektualisasi Dan Personalisasi Artinya Bahwasannya Kurikulum Dirancang Sesuai Dengan Konteks Apakah Itu Konteks Budaya Misi Sekolah Lingkungan Lokal Dan Kebutuhan Siswa Ata Kebutuhan Murid Bapak Ibu Yang Sormati Kurikulum Memang Dirancang Sesuai Dengan Konteks Agar Mampu Menggerakkan Tentang Potensi Potensi Lokal Yang Dimiliki Oleh Masing-masing Daerah Dan Hal Inilah Yang Menjadi Sebuah Corak Menjadi Sebuah Kiri Kekhususan Pada Sebuah Kurikulum Yang Ketiga Mungkin Lebih Cepat Karena Nanti Banyak Permatian Masih Banyak Yang Ketiga Berbasis Kompetensi Bukan Konten Artinya Kurikulum Dirancang Berdasarkan Kompetensi Yang Ingin Dikembangkan Bukan Berdasarkan Konten Atau Materi Tertentu Dengan Menekankan Fokus Pada Materi Sensual Jelas Mungkin Jelas Bapak Ibu Saya Suramati Kurikulum Ini Meneruskan Proses Peningkatan Kualitas Pembelajaran Yang Telah Diinisiasi Kurikulum Sebelumnya Tidak Telah Kurikulum Ini Dibuat Menjadi Sebuah Hal Yang Baru Tapi Paling Tidak Kualitas Ini Menjadi Hal Yang Lebih Berkualitas Karena Ke Mungkin Di Scroll Ke Bawah Jalan Belum 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 Di Slate Show Mungkin Itu Pakai Slate Show Bapak Tunggu Bapak Ibu Ya Iya Pak Nanti Terkait Dengan Materi Saya Sampaikan Melalui Panitia Plaksana Sudah Belum Slate Belum Jalan Tetap Kami Bantu Share Spin Bapak Ya Kami Share Spin Dari Sini Iya Iya Ini dari Apal Tadi Enggak Jalan Ya Bu Pak Iya Bapak-bapak, nanti ini materi kita bagikan Di grup, biar teman-teman Sambil membaca, nanti selebihnya Kita bantu share screen dari sini Bapak Ngi Bersabar Bapak-Ibu Wow, mantap Pak, kelihatan Jalan Pak Pak Sip Saya Pak, sudah-sudah Sudah nampak share screennya Bagus Slide keberapa tadi Pak Pak? Bapak-Ibu, mohon maaf Ini sudah Sudah Pak Pak Sip Siapa? Oke Kurikulum ini meneruskan proses peningkatan Pembelajaran yang telah diinisiasi oleh kurikulum-kurikulum sebenarnya Bapak-Ibu yang saya hormati Tadi sudah saya sampaikan bahwasannya Kurikulum prototip ini bukanlah sebuah kurikulum baru Tetapi Kurikulum prototip ini Ini menjadi sebuah kurikulum pengembangan Ini disampaikan sebagai inisiasi dari kurikulum-kurikulum Sebelumnya Apa yang kira-kira mendasar semua itu? Yang pertama, hal yang berbasis kompetensi Hal yang berbasis kompetensi Artinya pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dirangkaikan Sebagai suatu kesatuan proses yang dikelambutan Sehingga membangun kompetensi yang utuh Dinyatakan sebagai capihan pembelajaran Ini Tadi dari awal bagaimana Bapak-Ibu guru Memiliki sebuah kemampuan Baik hal yang bersuat agar atau tidak Memiliki keterampilan dalam mengajar Ataupun merangkai sebuah ide-ide Ini yang dikatakan sebuah proses inovasi pembelajaran Ini secara berkelanjutan Sehingga mampu Bapak-Ibu guru mampu membangun kompetensi yang utuh Dan inilah Yang dinyatakan sebagai Capihan pembelajaran Yang selanjutnya Tentang bagaimana proses pembelajarannya Ini beriswa fleksibel Artinya capihan pembelajaran Disusun dalam fase-fase Dua atau tiga tahun per fase Sehingga peserta didik Memiliki kesempatan untuk belajar Sesuai dengan tingkat pencapaian PRL Kebutuhan Kecepatan Dan gaya belajar Yang kedua Berarti dengan muatan atau konten dikurangi Apa maksud Hal yang muatan atau konten ini dikurangi Agar Yang kedua maksud agar peserta didik Memiliki waktu yang memadai Untuk menguasai kompetensi yang ditargetkan Kemudian Bagaimana tentang sebuah Karakternya Karakternya harus berkarakter Pancasla Sebuah artinya Sinergi Antara kegiatan pembelajaran rutin Sehari-hari Di kelas Dengan kegiatan non-rutin Yang bersifat proyek Interdiscipliner Yang berorientasi pada pembentukan Dan penguatan karakter Berdasarkan kerangka profil Belajar Pancasila Nah berbicara tentang Karakter pemuda Pancasila Itu ada Ada enam Ada enam indikator Dalam hal itu Tetapi kami dalam hal ini Lebih Tepatnya Membahas tentang bagaimana Memahami Dan merancang tentang Kurikulum prototip Bapak ibu yang saya hormati Kurikulum di Kurikulum prototip ini Ini juga menjadi kurikulum Yang menguatkan praktek kurikulum Berbasis konteks Satuan pendidikan yang sudah Diatur Dalam kurikulum Kurikulum sebelumnya Apa saja yang mampu Menguatkan Kurikulum-kurikulum Sebelumnya Yang pertama Adalah tentang Struktur minimum Struktur minimumnya Seperti apa Maksudnya pemerintah Dalam hal ini Menetapkan struktur Kurikulum minimum Dan satuan pendidikan Dapat mengembangkan Program dan kegiatan Tambahan Sesuai dengan visi Misi dan sumber daya Yang tersedia Nah ini Bapak ibu Karena pemerintah Sudah Memberikan sebuah Ketetapan Mengatakan tentang Struktur kurikulum Tersebut Lebih disempurnakan Lebih Fleksibel Sehingga Mampu memberikan Peluang yang besar Bagi guru-guru Untuk Menerjemahkan Tentang Kemampuan-kemampuan Jika sebelumnya Ini Ada Beberapa Lembar Sekarang Lebih disimpulkan Sehingga guru Tidak lagi Selalu Bekerja Untuk Banyak Sembatas Ketujuan Tetapi Lebih pada Sebuah Aplikasinya Apa sih Yang Bisa Diaplikasikan Dari guru-guru Yang sederhana Itu Sejauh mana Teman-teman guru Sudah melakukan Merdeka Dalamnya Yang selanjutnya Adalah Yang beriswa Protonomi Artinya Kurikulum Memberikan Kemerdekaan Pada Satuan Pendidikan Dan Pendidik Untuk Merancang Proses Dan materi Pembelajaran Yang relevan Dan Kontekstual Pemerintah Menyediakan Buku Tek Dan Perangkat Ajar Untuk Membantu Guru Yang Membutuhkan Panduan Dalam Merancang Bapak-Ibu Yang saya Menghormati Ini memberikan Sebuah Kemerdekaan Memberikan Sebuah Ruang gerak Yang lebih Luas pada Guru Sehingga Guru Mampu Berkreasi Mampu Berinovasi Dan Mampu Memberikan Sebuah Tantangan Tantangan Yang dihadapi Oleh Anak Lebih Fleksibel Dalam Dalam Hal ini Pemerintah Sudah Mengalokasikan Anggaran Dalam Penyediaan Buku Teknya Baik itu Perangkat Ajar Untuk Guru-guru Ataupun Nantinya Untuk Siswa Kita Tunggulah Namanya Sebuah Program Ini Tidak Langsung Jadi Semua Bapak-Ibu Tetapi Pemerintah Akan Melakukan Step-step Bapak-Ibu Guru Paham Akan Adanya Sebuah Penyelangan Selanjutnya Lebih Bersifat Sederhana Artinya Bahwasannya Perubahan Yang Seminimal Mungkin Perubahan Ini Sangat Minimal Tetapi Artinya Terkandung Di dalamnya Luas Untuk Bisa Dimaknai Oleh Namun Walaupun Perubahannya Sangat Minimal Namun Beberapa Aspek Berubah Secara Signifikan Dari Guru Sebelumnya Apakah Itu Terkait Dengan Tujuan Arah Perubahan Dan Rancangannya Jelas Dan Mudah Dipahami Sekolah Dan Pemangku Kepentingan Jadi Kemana Tujuan Kepentingan Arah Perubahan Kemudian Kita Rancang Sehingga Jelas Dan Mudah Dipahami Oleh Sekolah Ataupun Oleh Para Pemangku 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 Pendidikan Kemudian Yang selanjutnya Adalah Sifat Gotohroyo Artinya Pengembangan Kurikulum Dan Perangkat Ajarnya Dilakukan Dengan Melibatkan Puluhan Institusi Termasuk Dari Unsur Penang Universitas Universitas Dari Lembaga Lembaga Satuan Pendidikan Ataupun Dari Lembaga Lembaga Pendidikan Lainnya Di Kurikulum Ini Tidak Serta Merta Diciptakan Oleh Pak Menteri Langsung Ngerojol Seperti Anak Lahir Seperti Itu Tetapi Ini Melibatkan Berbagai Pidak Sehingga Ketepatan Dalam Sebuah Penumpangan Berikut Ini Insya'Allah Akan Lebih Berbang Bapak Ibu Yang Sormati Oleh Karnanya Dalam Memahami Kurikulum Prototip Ini Perlu Kiranya Juga Dipahami Tentang Kerangka Kurikulum Prototip Pada Sekolah Penggerak Sekarang Ternah Ngetren Diharapkan Ini Sekolah Masuk Pada Sekolah Penggerak Sehingga Gurunya Kepala Sekolah Penggerak Dan Alhamdulillah Kabupaten Bangalan Ini Menjadi 12 Menjadi 12 Kabupaten Jawa Tidur Yang Dipercaya Untuk Mendapatkan Sebuah Kegiatan Sekolah Penggerak Berkaitan Dengan Masalah Kerangka Kurikulum Prototip Pada Sekolah Penggerak Dimana Posisi Pemerintah Dan Dimana Posisi Satuan Pendidikan Maka Ini Kami Akan Sedikit Memberikan Sebuah Pemahaman Bagi Bapak Ibu Pemerintah Menyediakan Contoh Kurikulum Operasional Dan Beragam Perangkat Ajar Untuk Membantu Satuan Pendidikan Dan Pendidik Yang Membutuhkan Relevasi Atau Inspirasi Dalam Pemerintah Arti Bawasanya Pemerintah Sudah Memiliki Contoh Seperti Ini Kurikulum Yang Kita Harapkan Operasional Kurikulum Ini Sudah Sudah Dirantang Dan Berbagai Perangkat Ajar Ini Sudah Sangat Dipersiapkan Pemerintah Mampu Membantu Satuan Pendidikan Mampu Memberikan Pemahaman Kemahaman Pada Teman-teman Yang Membutuhkan Kira-kira Yang Membutuhkan Tentang Referensinya Atau Inspirasi Dalam Kemudian Dalam Penyediaan Pemerintah Ini Maka Ada Empat Hal Yang Harus Kita Persiapkan Yang Pertama Terkait Dengan Profil Pelajar Pancasila Bahwasannya Kompetensi Dan Karakter Yang Tertuang Dalam 6 Dimensi Berfungsi Sebagai Penuntun Arah Yang Memandu Segala Kebijakan Dalam Sistem Pendidikan Termasuk Pembelajaran Indonesia Termasuk Pembelajaran Dan Asis Ini Yang kedua Struktur Perikulum Jabaran Mata Pelajaran Beserta Alokasi Jam Pembelajarannya Ini Harus Sudah Terstruktur Dengan Teralokasikan Dengan Sehingga Penyampaian Mata Pembelajaran Sudah Mampu Disesuaikan Dengan Alokasi Waktu Yang Tersebut Kemudian Yang Ketiga Tentang Capaian Pembelajaran Bapak Ibu Yang Sormati Untuk Capaian Pembelajaran Ini Kita Tidak Lepas Dari Semua Kompetensi Dan Karakter Yang Dicapai Setelah Menihkan Pembelajaran Dalam Turun Waktu Terkenal Yang Terakhir Prinsip Pembelajaran Dan Asismen Berfungsi Sebagai Nilai-nilai Yang Mendasari Pelaksanaan Pembelajaran Dan Asismen Ada Empat Hal Ini Yang Mendasari Sebuah Kurikulum Baru Ini Yang Masuk Dalam Kerangkah Kurikulum Prototip Ini Sehingga Ini Mampu Memberikan Sebuah Pemahaman Tidak Hanya Saja Menciptakan Anak-anak Kita Sebagai Pelajar Pancasila Dan Juga Di Pencapian Pembelajaran Pada Akhirnya Nanti Sekolah Tersebut Akan Dilakukan Asismen Ini Sudah Tidak Kemudian Selanjutnya Ini Tadi Kerangkanya Terkait Apa Intervensi Pemerintah Dalam Maka Menyiapkan Menyediakan Contoh Contoh Kulikulum Operasional Bagaimana Dengan Satuan Pendidikannya Satuan Pendidikan Diberikan Kemerdekaan Untuk Memilih Atau Memodifikasi Contoh Kulikulum Operasional Dan Perangkat Aja Ataupun Membuat Sendiri Sesuai Dengan Konteks Karakteristik Serta Kebutuhan Beserta Didik Apa Maksud Dari Semua Itu Bahwasannya Komponen Yang dikone Dalam Satuan Pendidikan Satu Kulikulum Operasional Yang menjabarkan Tentang Ketujakan Rencana Program Dan Kegiatan Yang akan Dilakukan Satuan Pendidikan Dalam Pelaksana Pembelajaran Para Bikmah Kedua Bagaimana Dengan Perangkat Ajarnya Berbagai Perangkat Yang digunakan Untuk Mendukung Pembelajaran Para Bikmah Ada Berbagai Perangkat Untuk Mendukung Proses Pembelajaran Yang Memiliki Sebuah Para Bikmah Ini Materi Materi Sudah Sampaikan Dan Nanti Setelah Tuktas Baru Ada Hal Yang Mungkin Bisa Tanyakan Atau Hal Lain Tetapi Ini Materi Kami Ini Lanjut Bapak Ibu Bahwasannya Kurikulum Prototip Ini Menguatkan Pengembangan Karakter Artinya Sebagai Pengembangan Dari Kurikulum Sebelumnya Bahwasannya Kita sadari Bersama Kurikulum Prototip Ini Insyaallah Akan Mampu Menguatkan Pengembangan Karakter Karakter Tapi Yang terpenting Bagaimana Guru Dalam Ini Benar-benar Mampu Menanamkan Tentang Proses 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 Tentang Indikator Indikator Itu Kepada Anak-anak Didik Kita Karakter Anak-anak Kita Nanti Akan Memiliki Sebuah Karakter Yang Kita Dalam Kurikulum Prototip Yang Akan Mampu Menguatkan Pengembangan Terut Ternyata Di Dalam Struktur Kurikulum Prototip Ada Sekitar Antara 20 Atau Sampai 30 Persen Jam Pelajaran Digunakan Untuk Pengembangan Karakter Profil Pelajar Pantasina Melalui Pembelajaran Berbasis Proyek Pasti Akan Mengarah Nantinya Bagaimana Anak-anak Kita Ini Benar-benar Menjadi Tidak Hanya Menjadi Pelajar Yang Pancasila Menjadi Anak-anak Yang Hebat Indonesia Nanti Akan Mencapai Sebuah Masa Kurikulum 2013 Sudah Menekankan Pada Pengembangan Karakter Itu Sebenarnya Sudah Memberikan Pengembangan Karakter Namun Belum Belum Memberi Porsi Khusus Dalam Struktur Sudah Memberikan Penekanan Penekanan Pada Pengembangan Namun Belum Belum Memberikan Porsi Secara Khusus Dalam Struktur Kurikulum Bagaimana Tentang Pembelajarannya Bawasanya Pembelajaran Berbasis Proyek Penting Untuk Pengembangan Karakter Kenapa demikian Karena Satu Memberi Kesempatan Untuk Belajar Melalui Pengalaman Bagaimana Guru Memberikan Kesempatan Kepala Kita Untuk Belajar Melalui Pengalaman Menggali Pengalaman Anak-anak Kita Experimential Lining Itu Adalah Menjadi Sebuah Proses Belajar Yang Ketua Memiliki Sebuah Integritas Mengintegrasikan Kompetensi Esensial Yang Dipelajari Berserta Dari Berbagai Disiplin Pertama Bawasanya Dengan Pengalaman Berbagai Hal Yang Ada Melalui Proses Proses Berbagai Tentang Disiplin Ilmu Dari Anak-anak Didik Kita Ini Mampu Memberikan Sebuah Pembelajaran Mampu Mengintegrasikan Kompetensi Esensial Bagi Anak Sehingga C Sejuruh Belajar Yang Anak Pada Akhirnya Memiliki Sebuah Struktur Belajar Yang Lebih Fleximal Bapak Ibu Yang Saya Hormati Kami Lanjut Tentang Penerapan Profil Pelajar Pantasila Pada Sebuah Satuan Pendidikan Dari awal Tadi Saya sudah Menyampaikan Bahwa Tanya Yang Diatakan Nanti Kulikulum Prototif Ini Bagaimana Anak-anak Kita Ataupun Pelajar Ini Menjadi Sebuah Pelajar Seperti Apa Yang Dimaksud Dengan Pelajar Pantasila Yaitu Kompetensi Dan Karakter Yang Dijabarkan Dalam Profil Pelajar Pantasila Ini Dibangun Dalam Keseharian Dan Dihidupkan Dalam Diri Setiap Individu Keserta Digit Melalui Budaya Sekolah Pembelajaran Intra Kurikuler Projek Penguatan Profil Pelajar Pantasila Maupun Pada Ekstra Kurikuler Seperti Apa Semua Itu Yang Harus Kita Ciptakan Ini Melalui Berbagai Beberapa Hal Tidakaranya Ada Budaya Sekolah Berkaitan Dengan Budaya Sekolah Iklim Sekolah Kebijakan Sekolah Pola Interaksi Dan Komunikasi Serta Norma Yang Berlaku Di Sekolah Bagaimana Ini Semua Mampu Dijadikan Sebuah Hal Kebiasaan Di Sekolah Bagaimana Menciptakan Sebuah Iklim Sekolah Yang Tentu Yang Nyaman Buat Anak-anak Kita Sekolah Tersebut Benar-benar Mampu Memberikan Sebuah Kenyamanan Dan Layak Lembaga Lembaga Sartan Pendidikan Ini Mendapatkan Prioritas Sebagai Sekolah Yang Ramah Yang Saat Ini Tengah Dibincarkan Oleh Pemerintah Pusaha Kebijakan Kebijakan Yang Diterapkan Tentang Pola-pola Interaksi Dan Komunikasinya Juga Tentang Norma-norma Yang Berlaku Di Sekolah Ini Dirancang Dengan Sebaik-baik Sekolah Menjadi Rumah Kedua Bagi Anak-anak Kita Kemudian Lain Daripada Itu Bahwasannya Muatan Muatan Pelajaran Kegiatan Pengalaman Belajar Ini Akan Menjadi Sebuah Program Kebutuhan Khusus Jadi Muatan Pelajaran Materi Materi Sebuah Pelajaran Ataupun Yang Kegiatan Kegiatan Pengalaman Yang Mampu Menciptakan Anak-anak Memiliki Tambahan Pengalaman Ini Menjadi Sebuah Kebutuhan Khusus Menjadi Sebuah Program Kebutuhan Khusus Anak Merasa Enak Anak Merasa Enak Karena Anak-anak Tidak Hanya Tidak Mendapatkan Penasakuan Juga Akan Memiliki Pengalaman Pengalaman Yang Lebih Berkembang Dengan Itu Semua Anak Mampu Mengekspresikan Dirinya Akan Sebuah Kompetensi Jiri Yang Agar Kemudian Ini Tadi Itu Yang Terkait Dengan Intra Kurkule Sekarang Yang Berkaitan Dengan Projek Penguatan Profil Pelajar Pantesina Yang Berkaitan Dengan Projek Penguatan Profil Pelajar Pantesina Ini Bawasannya Projek Disiplin Ilmu Yang Kontekstual Dan Berbasis Pada Kebutuhan Apakah Itu Kebutuhan Masyarakat Ataupun Permasalah Yang Ada Di Kemudian Selanjutnya Adalah Yang Bersifat Extra Kurkule Yaitu Kegiatan Untuk Mengembangkan Minat Dan Bakat Itu Bapak Ibu Bapak Ibu Selanjutnya Yaitu Berkaitan Dengan Projek Penguatan Profil Pelajar Pantesina Adalah Kegiatan Yang Fleksibel Tidak Rutin Atau Terstruktur Dan Lebih Berpusat Pada Sesuai Artinya Artinya Projek Penguatan Profil Bumat Pantesina Ini Adalah Sebuah Kegiatan Tetapi Kegiatan Tersebut Tidak Sepenuhnya Memilikan Sebuah Pengekangan Kepada Anak Begitu Juga Terhadap Guru Sehingga Kegiatan Ini Lebih Bersifat Fleksibel Dan Tidak Rutin Atau Tidak Struktur Harapannya Kegiatan Ini Lebih Dipusatkan Pada Sesuai Apa Saja Hal-hal Yang Berkaitan Penuatan Profil Itu Bahwasannya Proyek Dilakukan Dua Atau Tiga Kali Dalam Sesuai Dengan Jenjang Dan Jangka Waktu Proyek Ini Tidak Harus Sama Ada Sebuah Kevariasian Dalam Kegiatan Kemudian Yang Dimaksud Tidak Perlu Ada Jatual Kegiatan Belajar Tidak Bersifat Permanen Karena Siswa Dapat Melakukan Penelitian Pengerjaan Karya Dan Sesuai Dengan Kebutuhan Mereka Hal Ini Mendorong Self Regulatif Bagaimana Siswa Ini Bisa Lebih Leluasa Untuk Melakukan Sebuah Penelitian Mampu Juga Melakukan Pengerjaan Pengerjaan Karya Yang Diberikan Sehingga Sesuai Dengan Kebutuhan Yang Sebenarnya Diharakan Kemudian Selain Kegiatan Yang Bersifat Dan Berpusat Pada Siswa Ada Yang Bersifat Konteks Warni Artinya Peran Pemerintah Pusat Hanya Menentukan Tema Yang Dapat Dipilih Oleh Satuan Pendidikan Jadi Pemerintah Pusat Ini Sudah Ada Tentu Menentukan Tema Yang Dapat Dipilih Oleh Satuan Pendidikan Kemudian Satuan Pendidikan Itu Sendiri Harus Bisa Mengembangkan Topik Yang Lebih Spesifik Sesuai Dengan Tahap Capaian Pembelajaran Sesuai Ini Bapak Ibu Bapak Ibu Yang Saya Omati Oleh Karenanya Dari Depan Ini Sampai Pada Terakhir Ini Akhirnya Kerikulum Robotic Ini Menjadi Hal Yang Lebih Flexible Untuk Dilakukan Di masing-masing Sekala Adapun Hal Flexibilitas Perancangan Kurikulum Sekolah Adalah Saat Ini Saat Ini Yang Tengah Kita Apa Kita Jadikan Acuan Pada Semua Pelajaran Bahwasannya Rangka Kurikulum Saat Ini Mengunci Tujuan Pembelajaran Pertahun Yang Kedua Bahwasannya Struktur Kurikulum Saat Ini Mengunci Jam Pelajaran Per Minggu Yang Dimasuk Dengan Kurikulum Saat Ini Mengunci Tujuan Pembelajaran Pertahun Bahwasannya Di Kurikulum Prototip Kurikulum Prototip Ini Menetapkan Tujuan Belajaran Per Pasit Dua Sampai Dengan Tiga Tahun Untuk Memberi Fleksibilitas Bagi Guru Dan Sekolah Lebih Persifat Fleksibel Lagi Kurikulum Prototip Ini Kemudian Kurikulum Prototip Ini Menetapkan Jam Pelajaran Per Tahun Agar Sekolah Dapat Berinovasi Dalam Menyusun Kurikulum Dan Proses Pembelajaran Kalau tadi Sudah Sampaikan Sampaikan Tentang Fleksibilitas Yang Terakhir Sebagai Akhir Dari Sebuah Materi Tentang Implikasi Penerapan Kurikulum Prototip Implikasinya Seperti apa Penerapan Kurikulum Prototip Yang Pertama Sekolah Harus Berdaya Pendampingan Sekolah Harus Berdaya Sampai Pada Proses Penergian Artinya Sekolah Penggerak KS Penggerak Di Penggerak Sekolah Bagaimana Berkembang Mampu Menggerani Mulai Dari Awal Sampai Pada Nantinya Sekolah Ini Menjadi Sekolah Penggerak Oleh Karnanya Kami Tentang Bidang Sampai Berharap Agar Sekolah Sekolah Yang Pada Angkatan Satu Belum Tercover Atau Belum Lulus Untuk Menjadi Sekolah Pada Silahkan Dipersilahkan Nanti Di Angkatan Ketiga Ini Sudah Dimulai Proses Penggerak Dipersilahkan Pada Kepada Sekolah Ataupun Guru Untuk Masuk Pada Sekolah Penggerak Atau Guru Penggerak Yang Kedua Bahwasannya Guru Harus Aktif Kreatif Inovatif Ini Yang Pada Akhirnya Harus Ada Sebuah Peningkatan Kapasitas Dari Pemimpin Guru Bagaimana Saat Ini Menjadi Sebuah Pengembangan Juga Guru Sudah Mengikuti Workshop Ini Sehingga Diharapkan Guru Nantinya Lebih Memiliki Tengkat Bagaimana Kreatifitas Cara Mengajarnya Bagaimana Guru Memiliki Sebuah Inovasi Mampu Mengembangkan Pengetahuannya Sehingga Lebih Berinovasi Lebih Kreatif Dan Aktif Nah Inilah Yang dikatakan Guru Tersebut Mengingat Kemudian Yang ketiga Sinergi Team Teaching Ada Sebuah Sinergitas Dari Di Di Masing-masing Satuan Pendidikan Ini Ada Sebuah Kesinergian Di Dalam Rangka Perancang PBM Proses Belajar Mengajarnya Gak bisa Berdiri Satu Per Satu Apakah Itu Guru Kelas Yang ada Di Lembaga SD Disatuan Pendidikan SD Apakah Guru Mata Pelajaran Ada Disatuan Pendidikan SMP Ini Harus Ada Sebuah Kesinergian Dari Masing-masing Guru Sehingga Teaching Dari Sebuah Satuan Pendidikan Ini Benar-benar Akan Mampu Merancang Dan Mampu Memberikan Sebuah Perencangan Proses Belajar Mengajar Yang baik Kemudian Yang keempat Berkaitan Dengan Dukungan Dan Optimalisasi Labor Bagaimana Sebuah Satu Pendidikan Ini Mampu Membangun Dukungan Kepada Berbagai Pihak Apakah Itu Kepada Pendidikan Utamanya Kepada Para Pelaku Pelaku Para Orang-orang Yang peduli Pendidikan Masyarakat Yang ada Di sekitar Sekolah Mampu Mencari Sebuah Dukungan Atau Juga Mampu Mengoptimalkan Keberatan Laborat Sehingga Nanti Yang akan Dihasilkan Oleh Teman-teman Guru Ini Akan Maksimal Untuk Bisa Yang kelima Pemantaan Berbagai Sumber Belajar Di Luar Sekolah Pemanfaatan Berbagai Sumber Belajar Di Luar Sekolah Artinya Bahwasannya Sumber Belajar Ini Tidak Hanya Berada Di Sekolah Tidak Hanya Berada Di Lingkup Ruang Gelas Tapi pun Juga Anak-anak Dibawa Kreklasi Di Sekitar Sekolah Di Luar Di Sekitaran Sekolah Bisa Saja Menjadi Sebuah Sumber Belajar Bagi Anak Anak Misalnya Kalau TK Itu Dibawa Ke Kesawa Misalnya Disitulah Guru Akan Mampu Menjelaskan Disitulah Sumber Belajar Yang Akan Bisa Mengembangkan Pemikiran Terhadap Anak-anak Kita SD Misalnya Dibawa Anak-anak Ketempat Tempat Wisata Apakah Itu Yang Bernilai Diyus Bernilai Nilai Intelektual Akademi Itu Kira-kira Dan Itu Akan Juga Bisa Dijadikan Sebuah Sumber Belajar Dengan Kata Lain Bahasanya Sumber Belajar Ini Tidak Sepenuhnya Berada Di ruang Kelas Atau Berada Di sekolah Tetapi Guru Dengan Kreativitas Guru Yang Dimiliki Dengan Inovasi Guru-guru Yang Sudah Dimiliki Mampu Menjadikan Sebuah Kegiatan Menjadikan Sebuah Lintup Lahan-lahan Yang ada Di sekitar Sekolah Ini pun Juga Akan Bisa Dijadikan Sebagai Sumber Yang Kenan Dukungan Kemitraan Dengan Orang-orang Perakatan Sebagai Kelanjutan Makanya Pihak Sekolah Apakah Itu Kepala Ini Harus Bisa Membangun Dukungan Kemitraan Sekarang Pemerintah Tengah Menggalakkan Tentang Pendidikan Keluarga Karena Kita Menyadari Bahwasannya Pendidikan Yang Utama Yang Pertama Dan Utama Ini Sebelum Masuk Pada Sebuah Proses Pendidikan Reguler Di Satuan Pendidikan Kemudian Keluarga Juga Ikut Menentukan Tentang Keberhasilan Pendidikan Dalam Sebuah Satuan Pendidikan Keluarga Wali Murid Juga Ikut Menentukan Keberhasilan Strategi Dan Kebijakan Kebijakan Yang Akan Dilakukan Oleh Sekolah Oleh Karenanya Seberapa Jauh Sekolah Mampu Memberikan Ruang Gerak Keterlibatan Orang Tua Guna Juga Ikut Memikirkan Dan Menentukan Keberhasilan Di Masing Sekolah Bapak Ibu Yang Saya Hormati Sudah Selesai Oleh Karenanya Materi Sudah Kesampaikan Sebagai Closing Statement Akhir Dari Sebuah Materi Ini Saya Berharap Kepada Bapak Ibu Guru Mari Pada Kesempatan Ini Tekadkan Kita Apapun Yang Menjadi Sebuah Kurikulum Apapun Yang Bapak Ibu Ikuti Apakah Itu Sifatnya Diklat Ataupun Wonshot Berapa Lama Tetapi Yang Akan Mampu Menentukan Keberhasilan Pendidikan Adalah Seberapa Jauh Seberapa Besar Naluri Hati Bapak Ibu Untuk Benar-benar Mendidik Anak-anak Kita Yang Didasari Dengan Rasa Kehilasan Hati Ini Yang Terpenting Bapak Ibu Tidak Akan Adalah Tidak Akan Ada Artinya Bapak Menteri Workshop Ini Sampai Tiga Hari Nanti Untuk Mendapatkan 32 Jam Sertifikat 30 Jam Pelajaran Tetapi Ketika Bapak Ibu Guru Tidak Bisa Memberikan Sebuah Implementasi Dari Hal Ini Kepada Anak-anak Ini Yang Terpenting Oleh Karena Tempat Bukanlah Jarak Bukanlah Hal Yang Mampu Menentukan Keberhasilan Bapak Ibu Rumah Yang Dari Kokop Mungkin Ngajalnya Dikokop Bukanlah Tempat Yang Dekat Itu Yang Mampu Memberikan Sebuah Jawaban Kualitas Pendidikan Tetapi Dan Yang Jauh Pun Bukan Berarti Tidak Mampu Menciptakan Tetapi Yang Akan Mempun Jawaban Itu Semua Adalah Sejauh Mana Kali Lagi Sejauh Mana Hati Kehlasan Hati Bapak Ibu Untuk Benar Memberikan Sebuah Pendidikan Bapak Ibu Tidak Hanya Mengajar Tetapi Juga Mendidik Jadilah Bapak Ibu Guru Ini Sebagai Orang Tua Kedua Bagi Anak Anak Jadikan Sekolah Sebagai Rumah Kedua Untuk Anak Kita Sehingga Bapak Ibu Guru Menjadikan Orang-orang Yang Sangat Dirindukan Oleh Anak Kita Ini Bapak Ibu Guru Dan Ingat Bahwasannya Jati Guru Yang Sebenarnya Adalah Guru Merasa Bangga Guru Merasa Bahagia Ketika Mampu Menciptakan Anak-anak Kita Yang Berbiasi Mampu Menanamkan Karakter-karakter Yang Positif Bagi Diri Anak Ini Yang Bapak Ibu Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Kesempatan Yang Berbagai Ini Dipersilakan Barangkali Kalau Ada Hal Yang Sikit Mau Tanya Ataupun Mungkin Sudah Banyak Yang Tahu Tentang Nomor HP Saya Dipersilakan Saya Full Time Penuh Bebas Waktu Kapanpun Jam Berapapun Bapak Ibu Untuk Komunikasi Dengan Kami Karena Saya Adalah Milik Guru-guru Walaupun Sampai Detik Ini Tidak Ada Satupun Guru-guru Yang Bisa Memiliki Saya Saya Atas Nama Ketua PGRI Mohon Maafkan Sebesar-besarnya Manakala Sebelumnya Kami Belum Bisa Memiliki Terbaik Tetapi Kami Yakin Saya Pengurus PGRI Kabupaten Bangkala Bersama Dengan Para Semua Ketua Cabang PGRI Kabupaten Bangkala Kedepan Akan Membangun Misi Pendidikan Yang Lebih Baik Yang Lebih Berkualitas Lebih Berdaya Guna Dan Lebih Memiliki Daya Sain Ini Tekad Kami Untuk Membangun Pendidikan Kedepan Insya Allah 7 bulan Lagi Saya Masuk Kurna Pugas Saya Pensiun Dan Saya Akan Fokus Bersama Para Ketua Cabang Untuk Membangun Pendidikan Di Kabupaten Bangkala Tanpa Tanpa Pemberi Dipersilakan Dan Nanti Setelah Cabang Labeng Ini Melakukan Acara Workshop Workshop Seperti ini Saya berharap Mungkin Nanti Cabang Pak Rasit Ini Sebagai Ketua Cabang Juga Nanti Mengadakan Workshop Lagi Karena Ini Animo Teman-teman Guru Ini Begitu Besar Jika Tidak Saja Segera Ditutup Mungkin Oleh Ketua Cabang BGT Labeng Ini Sudah Ketemu Berapa Ribu Kesertanya Sebagai Wujud Dari Keseriusan Kami Untuk Mengelola Pendidikan Dalam Sebuah Wadah Peker Ini Sepakat Bersama Ketua Cabang Bahwasannya Ilmu Yang Kita Berikan Ini Ini Bersifat Gratis Mudah-mudahan Akan Kita Menjadikan Menjadi Orang-orang Yang Bermanfaat Bagi Yang Lain Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Pak Habib Terima Kasih Terima Kasih Bu Umi Sebagai Moderator Saya Sampaikan Terima Kasih Dan Hidup PGRI Hidup Guru Solidaritas Untuk Bersatu Dan Menyatukan Diri Dalam Wadah PGRI Dan Bertekad Untuk Memajukan Pendidikan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Yang Sampaikan Kepada Bapak Jufri Kora Atas Paparan Materi Yang Telah Disampaikan Bapak Jufri Mohon Ijin Menyampaikan Peserta Dari Workshop Ini Tidak Hanya Dari Kabupaten Bangkalan Sudah Aktif Bukan Hanya Dari Kabupaten Bangkalan Bapak Ada Yang Dari Denpasar Ada Yang Dari Aceh Ada Yang Dari Daerah Mana Lagi Tadi Banyak Bapak Dari Bengkulu Juga Ada Dari Tempuan Mantap Dari Sulawesi Juga Ada Bapak Dari Muko Terima kasih Bapak Ibu Yang Ada Di Ruang Virtual Dan Yang Ada Dari Bangkalan Dari Bangkalan Bapak Ibu Yang Ada Di Ruang Virtual Dan Yang Ada Di Ruang Streaming Youtube Bagi Bapak Ibu Yang Ingin Bertanya Mungkin Mohon Ijin Memberi Waktu Untuk Bapak Ibu Yang Di Ruang Virtual Pertanya Bapak Sampai Pak Syufri Bapak Bapak Ibu Yang Mau Bertanya Silahkan Tadi Ada Yang Raisen Saya Tunggu Pertanyaan Dari Bapak Ibu Atau Bisa Langsung WA Oh Silahkan Bapak Ibu Yang Ingin Bertanya Untuk Menyingkat Waktu Jika Ada Hal Yang Kurang Dipahami Dari Apa Yang Sudah Disampaikan Oleh Bapak Jufri Korak Tadi Kami Persilahkan Untuk Bertanya Melalui Grup WA Karena Keterbatasan Waktu Bisa Dicatat Nomor WA Saya Nomor WA Bapak Jufri Silahkan Bapak Ibu Dicatat Silahkan Dicatat 082 082 129 129 26 26 111 0 111 0 Ulang Kami Bagikan Di Grup WA 082 139 26 111 0 Siap Bapak Akan kami Bagikan Di grup WA Ya Gak Bapak Tanya Di luar Pendidikan Di chat Ada pertanyaan Itu Dari Mas Naufal Ada pertanyaan Bapak Dari Bapak Naufal Yusuf Ya Pertanyaannya Dari mana Perbedaan Kurikulum 2013 Dan Kurikulum Prototip Silahkan Bapak Mungkin Langsung Bisa Dijawab Perbedaan 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 kurikulum 2013 Dan kurikulum Prototip Ini sebenarnya Tidak ada Perbedaan Bapak Ibu Saya katakan Dari tadi Bahwasannya Kurikulum Prototip Ini bukan Seperti Bayi Lahir Semuanya Serba Baru Tetapi Kurikulum Prototip Ini Sebagai Pengembaran Penyempurnaan Dari kurikulum 2013 Apa yang kira-kira Membedakan Ya tidak ada Cuma paling tidak Bahwasannya Kurikulum Prototip Ini bersifat Lebih fleksibel Lebih menyeluruh Tadi sudah saya sampaikan Konteks Perubahannya Kurikulum Itu Misalnya Ada pada Sebuah teori Belajarnya Di pada era Ini juga Kurikulum Ini lebih Bersifat Berdiferensiasi Tadi kan sudah Kami jelaskan Ya Ya Pak Mungkin nanti Materinya Saya beri Pak Sehingga Nanti akan Lebih dipahami Umi Tadi materi Sudah saya sampaikan Pada Ketua PGI Cabang Sudah kami bagikan Di grup Kepada Semua peserta Ya Terima kasih Demikian Jawabannya Bapak Anopal Nanti bisa Membaca Kembali Materi Yang sudah Saya bagikan Bia grup BA Mungkin cukup Untuk satu pertanyaan Saja Karena mengingat Waktu yang terbatas Ya Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Baratulahi Wabarakatuh Bapak Ibu Yang ada Di ruang Virtual Bisa Sedikit Kami Sampaikan Bahwa Kurikulum Prototype Ini bukan Kurikulum Yang baru Kurikulum Prototype Ini hanya Melanjutkan Arah Pengembangan Kurikulum Sebelumnya Kemudian Kurikulum Prototype Ini berupaya Untuk meneruskan Proses peningkatan Kualitas Belajaran Yang telah Di Inisiasi Kurikulum Prototype Ini juga Berupaya Meningkatkan Praktek Kurikulum Berbatis Kontek Kurikulum Berbasis Kontek Kemudian Kurikulum Prototype Ini juga Berupaya Menguatkan Pengembangan Karakter Menuju Profil Pelajar Pancasila Itu mungkin Yang bisa Diambil Kesimpulan Dari apa Yang disampaikan Oleh Bapak Jufri Kora Selebihnya Bapak Ibu Bisa Mengulang Kembali Dengan Membaca Materi Yang sudah Kami Bagikan Di Grup WA Bapak Ibu Sebelum Kita Memasuki Materi Yang kedua Yang akan Disampaikan Oleh Bapak Risman Kita Break dulu Lima Menit Silahkan Bapak Ibu Break Lima Menit Kami Akan Kembali Setelah Lima Menit Bapak